Saya bersama-sama dengan Pak Bupati mengajak kesiapan PRDN kita dalam rangka arus mudik menghadapi arus mudik dalam rangka Idul Fitri 1440 Injil ya. Tadi kita ke sana Alhamdulillah semuanya sudah rapi, didahului urutan-urutan bus dari plat kuning, damri, sama bus-bus yang bukan non damri tapi plat kuning. Nah setelah itu ada mobil-mobil penumpang keluarga atau charteran saya nggak tahu ya karena plat kuning semua itu agak-agak di luar. Jadi pengaturannya memang mereka di yang paling terakhir plat kuning. Artinya tidak ada sambil ribut macam yang kemarin tuh? Tidak tidak ada ya sudah rapi tadi keluarnya ya mungkin kedepannya kalau terminal sudah selesai dan sudah diresmikan mungkin kita untuk yang plat kuning mungkin di dalam area disitu itu ambil penumpang langsung. Jadi mungkin kalau yang lain-lain itu bisa di luar di areanya akan kita bagi ya. Seperti di bandara lah kalau yang taksi-taksi bandara itu memang di area bandara dia ngambil penumpangnya yang online, grab apa dan sebagainya itu di luar. Jadi mungkin kita akan berlakukan sepertinya. Untuk posko pemantauan di sana pak? Posko pemantauan sudah dibangun di sana dari kores, dari pangtas ikut menjal dari sana, dari disu. Memang rata-rata ada peningkatan per hari itu bisa sampai 700-600 yang masuk ke kita ya? Yang masuk ke kita. Pernah 3 hari yang lalu katanya sampai 1200. Di prediksi puncaknya? Puncaknya mungkin hari minggu ini. Hari minggu ini ya? Hari minggu ini puncaknya masuk. Jadi jumlah personil kita berapa pak? Jumlah personil sekitar 16. Berarti di semua, di plotting di dalam PLBN semua itu? Di dalam PLBN, di dalam ada yang lalu lintas. Karena di dalam juga saya lihat dari custom, biacuke apa, semuanya ketat. Barang-barang betul-betul di. Ini tadi aja ada yang bawa ayam itu ditahan. Ayam mentah, kenapa bawa katanya di sana murah. Tapi tadi sempat ditahan juga. Rata-rata tadi? Sampai jumpa di video selanjutnya.